Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiga di kamar sini dan ini saya sedang ada di kamar pribadi saya yang sedang ada di Lampung ya kebetulan dan kami akan tunjukkan tentang Al Quran Braille karena kemarin ada yang komen kok sebentar banget videonya Bang nah kali ini saya akan sedikit cerita tentang Alquran Braille dan cara saya mendapatkannya yuk let's go Alquran Braille ini saya pernah mendapatkannya 2 box atau 2 dus jadi ada 60 buku nah saya akan tunjukkan seperti apa Alquran ya Nah ini depan saya ada box berisi Alquran Braille seperti ini ini sebenarnya kamar saya nggak sedikit berantakan nih karena belum diberesin nih karena saya jarang pulang giga jadi agak terikir berantakan nah ini ini nggak lengkap ya ada dua jus yang udah saya ambil saya taruh di bawah kamar satu lagi yang bisa pakai ketika saya pulang ini yang 2019 ini 2019 saya dapatkan dapatkan di Bandung waktu itu saya ngajuin di Ome Maktum voice ini dari Jusat ini Jusat ini Jusat ini kalau nah satu lagi yang ini nih nih udah udah lama sih dari tahun 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 berapa ini 2016 ya ini bukan nggak bisa saya buka karena ini beranakan banget belum diberesin ini yang dua ini satu lagi 2016 sama-sama dari PPWG ini 2019 gitu teman-teman saya eh dapetin awalnya tuh yang pertama 2016 itu eh saya dapetin dari salah satu lembaga Alquran Braille di Bandar Rampung terus saya dapetin Alquran Braille waktu itu saya belum bisa baca dan masih belajar ya masih bertahap-tahap untuk mempelajari Alquran Braille nah Alquran Braille yang dirumah saya ada ini totalnya ada 60 buku lengkap Alhamdulillah dan saya masih di nyimpen di dalam kotak seperti ini karena belum ada rak ya dan berharap mudah-mudahan ada ruang penyimpanan yang bagus untuk Alquran Braille ini dan kalau saya bilang isi kalau kita mau ngajuin cukup gampang banget nanti akan saya kasih nomor servicenya di deskripsi mudah-mudahan teman-teman bisa mengajukan di lembaga tersebut yang akan saya kasih adalah mempunyai lembaga Ume Maktong Void mudah-mudahan teman-teman yang belum punya Alquran Braille bisa mengajukan di sana terus ini Alquran versi yang ada terjemah ya saya akan tunjukkan oke ini saya ambil jus berapa nih jus 16 ya ini di sini ada terjemah ini ada rampulnya seperti ini sampul nah ini rampul warna putih terus ada tulisannya ini di teman-teman ngawas bisa baca nah kita buka ini seperti ini seperti kata pengantar seperti yang ada di depan ini bahasa Arab juga ada bisnis Indonesia juga saya akan membacakan tulisan bawah ini di cetak oleh percetakan berambilan beraile yayasan penyantun w penyantun w menyantun wiata guna ya dari biayaan wiata guna YPWG Terus ini Turisannya Bandung 2440 Hijri Ini ada hijrihan juga Ada hijrihan Tahun 2019 Masehi Seperti ini Benar gak sih apa yang saya baca Sebelum saya akan Tunjukkan yang terjemahnya Saya sedikit cerita Saya belajar Al-Quran berakhir ini Sebelum latin ya Kisahara 6 bulan Untuk memahami ijaiyah Dan juga Tanda Bacanya Fathah Selama 6 bulan Dan Alhamdulillah Sudah menguasai sedikit-sedikit Nantilah akan saya Saya share Ilmu yang saya Sedapatkan di Pelajaran Braila Arab Insyaallah ya Doain aja Mudah-mudahan saya ada waktunya Untuk membuat videonya Nah Ini Kan ini sampah pertama nih Ini untuk kata pengantar Apa kata dialog Atau judul Nah ini 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 udah masuk ke Qurannya Ini saya akan baca Ini Di judul 16 Surat Surat Al-Kahfi ya Surat ke 18 Nah saya akan baca sedikit Satu baraja A'udzubillahimina syaitanirrojim Qa la'alam A'qullaka Inna Kala Tat 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 tapi ama Iyaf sobar Oh itu satu baris atau yang saya baca kita satu ayat nagir-girik jadi ketemu kalau kita yang ternyata bacanya ada dua versi ya ada yang pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri kalau saya pakai tangan kiri karena tangan kanan belum peka jadi eh seperti ini saya akan baca kali lagi Oh la ia sa'al tukah ah shayim baadaha falatufahib ni kode balawat balawat miladun 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 nih usrah nah ini ayat 76 milakan teman-teman buka kekurangnya bener atau enggak ya saya baca nah ini kalau ini sampai halaman berapa satu ini ini masih Arab trail sampai halaman bentar saya cari dulu ini sampai halaman berapa ini terhidak dalam 25 oke bentar sampai halaman 3-8 nah setiap juice ini berbeda-beda ya ada yang sampai 40 ada yang ada yang sampai 30 ada yang sampai 38 atau ada yang sampai 35 ini batasnya sampai sini sampai ada tanda seperti ini nah nih ini tanda kita sudah selesai di apa Arab Braille untuk beralih ke terjemah nah saya akan baca dulu singkatannya terjemah Alquran Braille Oke disalin dari terjemah Alquran Gementerian Agama Republik Indonesia atau RI tahun 2011 nah itu kira-kira kurang lebihnya nah kalau kita sudah menemukan kalimat tersebut kalau di Quran yang saya pakai ini ini dua versi ya ada yang terjemah ada yang enggak ada terjemah ini yang kalau kita buka dengan kosong nih bahas ini kan kosong belak kiri nah ini nah ini sudah musma mulai masuk ke terjemah saya akan baca di surat 751 ayat aja saya baca artinya dia berkata bukankah sudah kukat kukat kukatakan kepadamu bahwa hilang agar ingkau tidak akan mampu sebar akan mampu sebar bersama sebar saya terlalu final lagi sebar bersamaku saya belum baca lengkap tapi saya cara garis terjemahnya itu ini dari ayat 75 yang saya baca tadi di awal alaman di Arab Braille nah seperti ini terjemahannya gitu teman-teman kita tutup nah ini gambarannya Al-Quran Braille nanti kalau teman-teman kurang paham atau kurang detail teman-teman bisa atau tanyain aja ke saya nah itu tadi cerita tentang buku Braille Arab atau Quran Braille yang saya tunjukkan nanti lewat video dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya like kalau suka dengan video ini soalnya kalau nggak suka jangan lupa teman-teman subscribe channel di Gia Aditya Amat supaya saya semangat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat tentang khususnya tentang keseharian saya vlog dan juga review dan informasi atau education jangan lupa teman-teman share ke teman-teman yang lain yang belum tahu kalau video ini bermanfaat dan komentar ya apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman komentar aja dan tunggu terus dengan next video kemudiannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh